Kali disebut-sebut kaedah antara Nafi dan Isbad, mana yang didahulukan. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua memantengi channel Bejo Dunyo Akhirot. Sek Bejo Bejani Wongkang Lali, Isih Lui Bejo Wongkang Iling, Lan Waspodo dan tetap NKRI Harga Mati. Ke Fahrur kemarin menjelaskan bahwa nasab Ta'alawi itu bisa diselamatkan. Beberapa video sudah kami unggah tentang bantahan dari Kusja Suri atas statement dari Ke Fahrur. Berikut ini adalah bantahan dari Kusja Suri kepada Ke Fahrur yang disitu menerangkan tentang antara kaedah Isbad dan Nafi dalam nasab. Apakah itu ada kan gitu. Seringkali disebut-sebut kaedah antara Nafi dan Isbad, mana yang didahulukan. At-Duruhman Al-Qurja menjawab permasalahan ini dengan yang didahulukan adalah yang memiliki hujah yang terkuat. Dan yang memiliki poin-poin prioritas dalam menerima nasab. Yaitu prioritas dalam masa, tempat, pengetahuan tentang tokoh yang akan ditetapkan nasabnya. Dan keadilan. Al-Kafil Muntahob halaman 130. Maka dalam permasalahan ini tidak ada kaedah yang pasti mengenai mana yang lebih didahulukan. Antara Nafi dan Isbad itulah. Tetapi yang didahulukan adalah yang memiliki hujah dan argumentasi yang terkuat diantara keduanya. Jadi pada saat yang Isbad itu lebih kuat, ya itu yang dipakai. Tapi kalau yang lebih kuat itu yang menafikan, ya itu yang dipakai, kan seperti itu. Nama Ubedillah tidak disebut di dalam kitab-kitab nasab, bukan berarti tidak ada. Apakah tetap dibutuhkan data sejaman? Habib Hatim bin Muhammad al-Jufri di dalam As-Sa'adah al-Alawi al-Uraidiyun wal-Husainiyun alaman 119. Dengan mengutip dari Al-Katani mengatakan, Ketahuilah bahwa tidak disebutnya sebuah nasab, ya. Atau pangkal nasab di dalam kitab itu tidak bisa dihukumi akan ketiadaan nasab tersebut. Meskipun seorang penulis kitab sudah memastikannya. Kecuali ketika wujud nasab, nama tersebut sama sekali tidak ditemukan di dalam kitab-kitab nasab otentik yang lain. Pertanyaannya, apakah nama Ubedillah ditemukan di dalam kitab-kitab nasab yang otentik? Padahal sudah lewat 550 tahun, semenjak kewafatan Ahmad bin Isa, maka di sini betapa pentingnya data sejaman agar mengetahui kebenaran Ubedillah sebagai putra Ahmad bin Isa. Data sejaman dibutuhkan karena ilmu nasab adalah bagian dari ilmu sejarah. Dalam menguji sebuah kejadian tentu membutuhkan data yang semasa dengan kejadian tersebut. Agar apa dapat dimilai seberapa jauh kebenaran dari kejadian tersebut. Begitu pula dengan meneliti sebuah nasab, khususnya nasab Ba'alawi. Jika ingin menguji ketersambungannya kepada Rasulullah SAW, maka yang dilakukan oleh seseorang peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkaji silsilah yang sedang dikaji dengan kajian nasab yang murni, yang memiliki beberapa tahapan. A. Tahrirun nasab, menguji nasab dengan meneliti nama-nama dalam silsilah itu satu persatu. Yang ke B. Menghitung setiap generasi di dalam silsilah nasab dari sisi kelahiran dan kewafatan masing-masing. Generasi dari buku-buku sejarah. C. Melakukan mukobalah atau komparasi dengan nasab-nasab yang lain dari sumber-sumber kitab nasab yang potentik. Itu yang pertama, mengkaji silsilah, terus mengkaji silsilah itu ada tiga tahapan tentunya. Terus yang kedua, mengkaji silsilah nasab dengan kajian sejarah murni, yaitu dengan menyodorkan silsilah nasab tersebut sesuai dengan perjalanan sejarah. Memperhatikan nasab-nasab itu apakah sinkron dengan sejarah yang ada dari masa ke masa atau tidak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mengkaji nasab dengan kajian geografis. Artinya apa? Menelusuri masing-masing generasi secara geografi di dalam peta suatu daerah atau tempat. Mengetahui perpindahan generasi-generasa itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mengetahui ya, kapan terjadinya perpindahan itu. Tentu, jika silsilah asri, maka akan meninggalkan pengaruh tabiat kepada masyarakat di tempat yang dijadikan tempat tinggal. Dan jika tidak ditemukan pengaruhnya, maka silsilah tersebut terindikasi palsu. Karena tidak memiliki bukti ketika ditelusuri, dan ini merupakan bukti terkuat dalam kepalsuan nasab. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, mengkaji silsilah dalam sudut pandang ilmu sosiologi. Yaitu dengan mengkaji pemikiran, ideologi dan psikologi. Nasab yang soheh dapat ditemukan tanda-tanda kebenarannya di ujung nasab. Dapat ditemukan juga pada bagian tengah dan bagian yang bawah. Rantai kebenarannya dapat ditemukan di generasi yang awal, di tengah, dan di akhir. Yang kelima, tidak mencukupkan diri dengan empat poin di atas. Tetapi penelitiannya harus lebih mendalam lagi dengan tujuan lebih memastikan lagi kebenaran dan ketersambungan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Maka proses ini sudah bisa difahami betapa pentingnya data sezaman untuk mengkonfirmasi akan ketersambungan antara satu generasi dengan generasi selanjutnya. Apalagi dalam mengkaji sebuah nasab yang diklaim sebagai nasab yang paling soheh sedunia. Karena banyak klaim yang menyatakan dengan jelas bahwa nasab Pak Alawi adalah nasab yang paling soheh sedunia. Bahkan nasab yang disepakati oleh seluruh ulama sedunia. Tetapi jika ditelusuri misalnya Muhammad bin Ali Pak Alawi Sohid Mirbad yang wafat 552 Hijriah dikatakan sebagai ulama yang pertama kali menyebarkan ilmu fikir di kota Mirbad atau Dofar Qodim. Mari kita telusuri apakah tokoh tersebut merupakan generasi ke-6 dari Ubedillah. Di dalam kitab Tobakoh Ibnu Samuroh yang wafat 587 Hijriah ketika menyebutkan tokoh-tokoh ahli fikir di kota Mirbad ternyata tidak ditemukan sama sekali nama Muhammad Sohid Mirbad Pak Alawi. Apalagi sebagai seorang ulama besar. Apalagi seorang imam. Apalagi sebagai orang tokoh besar yang menyebarkan ilmu fikir di sana. Tapi yang ditemukan malah Muhammad bin Ali Al-Qodi Muhammad bin Ali Al-Qoli'i lihat Ibn Samuroh Tobakoh Fukoha Al-Yaman alaman 220. Bahkan tidak hanya Ibn Samuroh yang menyebutkannya. Bahkan Tajuddin Ibn Suki pun menyebutkan biografi Muhammad bin Ali Al-Qoli'i Al-Qoli'i ya. Hal yang serupa juga dapat ditemui di dalam kitab As-Suluk seri 1 4 5 4 karya Bahuddin Al-Janadi yang wafat 732 Hijriah. Tentu jika diperhatikan bahwa zaman Al-Janadi itu lebih dari 200 tahun setelah kewafatan Muhammad bin Ali Sohib Mirbad Pak Alawi. dia tidak mengkonfirmasi keberadaan Sohib Mirbad tetapi hanya mengkonfirmasi Muhammad bin Ali Al-Qoli'i yang masih satu wilayah dengan Sohib Mirbad. Bahkan lebih dari itu gelar Sohib Mirbad itu tidak terkonfirmasi sebagai gelar Muhammad Pak Alawi. Tetapi itu merupakan gelar dari Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi yang wafat 600an Hijriah. sebagaimana penuturan Ibnu Athir maka disimpulkan bahwa Muhammad bin Ali Sohib Mirbad Pak Alawi adalah tokoh yang fiktif yang kemas hurannya sebagai imam, ulama besar, dan keilmuan yang menyebar ke segala penjuru adalah klaim yang tidak bisa dibuktikan di dalam kitab sejarah dan sebagai penuturan para ulama nasab maka nasab yang berkriteria seperti ini adalah nasab yang terindikasi palsu. Ini baru satu nama belum kepada nama-nama yang lain dari tokoh-tokoh Pak Alawi. Maka Jai Fahrur harus kembali mengkaji kitab-kitab ilmu nasab. metode yang digunakan dalam ilmu nasab serta bagaimana hubungannya yang kuat antara ilmu nasab dengan ilmu sejarah agar tidak bersembunyi di balik dalih, suhroh, dan istifatoh yang disebutkan oleh para pakar pikir dan dalih tidak dibutuhkannya data sejaman. Terima kasih. Tetap NKRI Harga Mati. Wassalamualaikum Wr. Wb.